Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kehidupan Newbie Yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi Apapun itu bosku Ya di tangan saya ini ada servisan handphone Coolpad ya Coolpad Sky3 E502 Oke bisa juga kompotibel dengan LCD nya itu Y803 Oke Dan ini LCD nya baru Dan untuk pembongkaran Mohon maaf Tidak kerekam Dikarenakan Lupa untuk Tekan tombol record ya Kirain kerekam Ternyata enggak bosku ya Oke Dan ini Sudah dibongkar Dan kita akan memasang LCD yang baru ya Dan ini kasusnya Tidak bisa sentuh guys Ya Jadi yang punya itu Mengeluhkan handphone coolpad nya ini Tidak bisa sentuh ya Bang kenapa enggak diganti cuma TC nya aja Tascreen nya aja Nah ya ini jadi Gimana user ya Gimana yang punya Kalau yang punya nya kepengen diganti full set Ya full set Kalau yang punya nya kepengen diganti TC nya aja Ya tascreen nya aja Dan ternyata yang punya handphone ini Apa Kepengen diganti full set untuk LCD TC nya ya Dan untuk pengetesan seperti ini ya Apabila teman-teman beli online untuk LCD nya Oke TC nya bagus Jadi Jangan sampai Segel nya rusak Jangan sampai Segel nya sobek Kalau bisa Seperti ini Jadi Untuk mesin dan baterai Pasang seperti barusan ya Oke Jadi si LCD nya Jangan dipasang ke Prem Ke bezel Jangan Takutnya Apa itu segel nya sobek Ya Bagaimana kalau segel sobek Kalau segel sobek Nanti untuk retur Susah Yang warna Apa itu Barusan Coklat ya Yang warna coklat Atau krem Itu yang dulu Yang TC nya Gak bisa sentuh Dan Saya akan memasang LCD yang baru Full set Tascreen Yang warna hitam Seperti ini Oke Dan setelah dites Apabila sudah dites Baru Kita pasang Jadi gitu ya Bosku Jadi biasanya teman teman Kan beli online Tes dulu ya Sebelum pemasangan Sebelum di lem ya Sebelum di Proton Semuanya itu Plastik dan segel Tes dulu Tes nya seperti Barusan Yang pertama Oke Dan untuk lem Seperti biasa B7000 Yang warna hitam Teman teman bisa beli Di online Yang Di toko online lah ya Yang warna Orang Merah Ijo Itu market Plast online Indonesia Disana ada ya Murah Oke Ini sayang nih Untuk lem LCD nya Dikit lagi Tapi sayang nih Kita pakai aja Ini masih ada Oke Ngelem nya seperti ini ya Jadi Ngelem nya Pinggir-pinggirnya aja Jangan Semuanya Oke Dan untuk LCD Ini ada dua Flexible Flexible LCD Dan flexible Touch screen Oke Ini dia Segel nya ya Jadi kalau misalkan Segel ini udah sobek Ya udah Garansi Sudah hangus Jadi seperti itu ya Untuk LCD Untuk pembelanjaan LCD Seperti ini Ya seperti itu Apabila Segel nya sudah Sobek Atau LCD nya Ada lem nya Yaudah Garansi Hangus Ya sudah ditempe Sudah dipasang Ke Prem Ke tulangannya Ke bezel Kalau Orang-orang Bilang itu bezel Ya Bang itu kenapa Belepotan Gampang Nanti ya Untuk Lem-lem yang Belepotan Ke pinggir Itu nanti Oke Setelah itu Pasang penjepit Seperti ini Atau pakai karet Juga bisa Karet gelang Ya Bisa Ini diamkan Selama 30 menit Oke Ini sudah Didiamkan Selama 30 menit Dan lemnya Sudah Kering Oke Apabila sudah Menempel Ke bezel nya Kita pasang Kita pasang Kita pasang Mesin nya Ya Jadi disana Ada Flexible LCD Jadi si Flexible LCD Ini Si konektor Si socket Konektor nya Ada di bawah Disini ya Jadi agak Susah ya Untuk menempel Kannya Oke Sudah nempel Ya Dan untuk Konektor Flexible Yang UI board Bawah juga Yang charge Itu ada Di bawah juga Untuk coolpad ini Ya Malum Ini Handphone Middle end Menengah ke bawah Oke Itu untuk Flexible apa Barusan Maaf Ini Dibuka Lagi Oh Jadi Untuk Apa Ini Untuk Kabel Antena External nya Jadi Sebelum Pasang Flexible Touchscreen Kita pasang Dulu Untuk Kabel Antena External Yang Menyambungkan PCB Atas Dan Bawah Oke Guys Jangan lupa Subscribe Subscribe Like Share Dan Comment Untuk Kedepannya Giveway Jangan Sampai Ketinggalan Giveway Oke Seperti itu Kita pasang Baterai Dan Jangan lupa Itu Baterai Di Lamp Atau Di Double Tip Oke Barusan Di Specker Banyak Sekali Baut Jangan Sampai Lupa Takutnya Di Specker Banyak Nempel Baut Cek Untuk Teman Teman Oke Guys Sambil Ngopi Enak Subuh Subuh Ngisi Suara Dabbing Oke Dan Untuk Baterai Kita Lamp Ketakutannya Ini Apa Kalau Misalkan Handphone Jatuh Ini Juga Untuk Baterainya Takut Ikutan Ini Lepas Ya Jadi Alangkah Baiknya Di Lamp Pakai Double Tip Aja Dua Baris Oke Seperti Itu Ya Pakai Double Tip Tengah Aja Jangan Dipingir Kalau dipinggirkan Itu Ada Flexible Yang Menghubungkan PCB Atas Dan Bawah Dan Flexible LCD Ya Jangan Sampai Itu Terkena Lem Ya Atau Double Tip Jangan Sampai Kena Itu Oke Setelah Itu Dibaut Gampang kan Teman-teman Pasti Bisa Melakukannya Sendiri Di rumah Dengan Catatan Kalau Misalkan Beli Online Untuk LCD Atau Tascreen Dites Dulu Awal-awalnya Dites Di video Ya Dari Awal Unboxing Di video Ya Itu Untuk Meminimalisir Resiko Cacat Di Tim Ekspedisi Perjalanan Ya Oke Jadi Teman-teman Ada Bukti Untuk Retur Nanti Ke Seller Di Toko Saya Juga Kalau Misalkan Tidak Ada Bukti Unboxing Dari Awal Sampai Akhir Ya Saya Tidak Menerima Retur Oke Bisa Dipahami Untuk Baut Kita Potong Ini Terlalu Lama Untuk Memasang Baut Soalnya Ini Baunya Banyak Oke Potong Potong Oke Sudah Dipotong Videonya Lalu Kita Akan Pasang Backcasing Dan Untuk Coolpad Sky3 Untuk Coolpad Sky3 E502 Ini Sama Kayak Handphone Yang Sekarang Di Lamp Oke Di Lamp Jadi LCD Di Lamp Lalu Backdoor Juga Di Lamp Backcasing Lamp 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 Didepan Dan Dibelakang Jadi Boros Lamp 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 Banyak Juga Gak Apa Yang Penting Di Pinggir Pinggir Jangan Di Tengah Di Pinggir Pinggir Cukup Jangan Terlalu Banyak Sewajarnya Untuk Ngelem Backcasing Bila Teman Teman Kepengen Service Handphone Di Bawah Ada Contak 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 Saya Ke IG Pesan Inbox Inbox IG Instagram Boleh Oke Setelah itu Dijepit lagi Pakai penjepit LCD Seperti ini Untuk Merekatkan LCD Dan ini Untuk Merekatkan Backcasing Ini Didiamkan Lagi Selama Setengah Jam 30 Menit Atau 15 Menit Juga Cukup Lem Lem Pasti Kering Oke Itu LCD Yang Dulu Warna Krem Warna Krem Coklat Oke Ini Sudah Dalam Keadaan 30 Menitan Dan Saya Lihat Ini Oke Untuk Sim tray Dipasang Untuk Tempat Sim Oke Dan Disini Sudah Saya Lihat Sudah Saya Pasang Untuk Backcasing Lalu Untuk LCD Disini Bolong Bolong Ini Akibat Jatoh Oke Dan Untuk Merapihkannya Kita Pakai Lem Nah Itu Dia Kenapa Saya Suka Beli Yang Hitam Yang Hitam Untuk LCD Kenapa Bang LCD Suka Beli Yang Hitam Gak Yang Putih Atau Yang Krem Ya Ini Untuk Memacing Kan Apabila Handphone Teman Temannya Retak Retak Seperti Ini Di Pinggir Pinggir Ya Atau Di Bessernya Atau Di Casing Itu Seperti Ini Retak Retak Ya Untuk Menambalnya Untuk Menambalnya Gampang Pakai Lem Aja Gitu Ya Jadi Matching Sama LCD Yang Hitam Gitu Maksudnya Seperti Itu Kenapa Saya Suka Beli LCD Yang Hitam Suka Memasangkan LCD Yang Hitam Ke Teman Teman Jadi Seperti Itu Alasannya Lagian Kalau Yang Hitam Lebih Maco Ngopi Dulu Bosku Oke Sudah Di Plentek Untuk Plastik Dan Di Bawah Ada Logo Coolpad Kalau Tidak Sela Bisa Dilepas Bos Nah Ini Dia Jadi Teman Teman Kalau Misalkan Lemnya Belepot Angke Pinggir Seperti Ini Oh Maaf Ini Kepencet Tombol On Off Jadi Hidup Dan Untuk Membersihkannya Pakai Tisu Aja Dan Tisunya Dibasahi Dilumuri Pakai Tiner Secukupnya Aja Tiner Jangan Banyak Lalu Digosok Gosok Di Pinggir Pinggir Seperti Ini Sampai Lemnya Terkelupas Atau Sampai Lemnya Rapih Teman Teman Bisa Lihat Lemnya Sudah Rapih Lem yang Hitam Jadi Menutupi Casing Yang Retak Oke Bisa Kelihatan Jadi Gampang Untuk Merapihkannya Ya Tuh Kan Untuk Lem yang Di bawah Sudah Rapih Jadi Cara Merapihkannya Seperti Itu Pakai Tisu Lalu Si Tisunya Dilumuri Tiner Atau Kayu Putih Boleh Lalu Gosok Gosok Seperti Ini Dan Tiner Jangan Terlalu Banyak Atau Kayu Putih Jangan Terlalu Banyak Oke Sudah Bagus Ya Bisa Sentuh Juga Oke Sentuh Sudah Bagus Tascreen Sudah Bagus Dan Di bawah Ini Ada Logo Coolpad Mantap Bagus Logo Coolpad Amazing Ini Siap Coret Nota Bosku Cuan Cuan Hari Cuan Cuan Bosku Oke Teman 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 Bisa Lihat Untuk Pinggir Pinggir Untuk Lem Lem Sudah Rapih Sudah Matching Sudah Presisi Dengan Casing Tuh Kan Sudah Matching Bagus Bagus Lebih Bagus Bagus Ini Pakai TG Juga Temper Glass Lalu Pakai Silikon Biar Tidak Apa Biar Tidak Pecah Atau Gimana Untuk Meminimalisir Pecah Kalau Misalkan Jatuh Pakai Silikon Atau Yang Disini Suka Ngomongnya Kondom Kondom HP Jadi HP Punya Kondom Biar Tidak Hamil Gitu HP Oke Mantap Kan Coolpad Powered By Android Dan Disini Ada Pin Saya Gatau Pin Soalnya Ini Punya User Oke Mungkin Sampai Disini Untuk Memperbaiki Handphone Coolpad Yang Tidak Bisa Sentuh Bang Bisa Diakalin Gak Pakai TG Maaf Untuk Apa Bukan TG TC Tascreen Yang Dulu Enggak Jadi Caranya Ganti Tascreen Atau Ganti LCD Purset Oke See you Next Videos In See you I See you See you